Kita masih menuju di kawasan Saguling, rumah Ferdi Sambu, rumah pribadi Ferdi Sambu di Saguling, Jakarta Selatan. Kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Francisco Donasiano di sana. Cisco, sepertinya hujan sudah mulai reda di sana, penjagaan juga masih diperketat, dan apakah ada pergerakan dari rumah Ferdi Sambu? Karena tadi kita lihat bersama bahwa Hakim Jaksa Puntut Umum dan juga Kuasa Hukum dari lima terdakwa sudah masuk ke dalam rumah pribadi Ferdi Sambu di kawasan Saguling, Jakarta Selatan. Cisco, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, ini yang kami lihat untuk Kuasa Hukum dari salah satu terdakwa ini sudah mulai keluar dari rumah Saguling, ini berarti setidaknya sudah 30 menit di sana, ini sejumlah kuasa hukum, kemudian Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini juga diambil oleh TV Pool, ini sedang berjalan setelah keluar ataupun juga pemeriksaan yang berada di rumah pribadi, yang berada di Jalan Saguling 3. Dan saat ini akan menuju mobil operasional dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk nantinya akan bergerak ke agenda berikutnya. Pak Wahyu, akan bergerak ke agenda berikutnya yaitu di Jalan Guren 3 nomor 46 di mana merupakan tempat kejadian perkara tentunya. Kami bisa pantau ataupun juga lihat di sini kuasa hukum dari lima terdakwa ini hadir semuanya dan terakhir adalah kuasa hukum dari Putri Chandrawati yaitu Febri Diansyah ini hadir, masuk ke dalam rumah Jalan Saguling. Dan kalau kami pantau bersama juruk kamera kami, Yuhan Bagja, ini pergerakannya Ketua Majelis Hakim Wajiman Santosa ini beserta Jaksa Penuntut Umum dan juga nantinya bersama dengan kuasa hukum dari lima terdakwa ini akan menuju ke lokasi yang berikutnya. Kami akan mengikuti terlebih dahulu, Risa. Baik ini untuk lokasi ataupun juga dari Jalan Saguling 3 menuju ke Duren 3 nomor 46 ini setidaknya membutuhkan waktu lima menit, Risa. Sekarang ini memiliki jarak sekitar 200 sampai 500 meter dari rumah keluarga Ferrisambu yang berada di Jalan Saguling 3. Sehingga kami akan nantikan, kami terus akan memberikan informasi terkait kepada Anda namun yang bisa kami sampaikan bahwa di sini tidak ada dilakukan pembuktian seperti yang dilakukan sidang beberapa waktu sebelumnya. Sehingga yang harus dipahami oleh masyarakat adalah terkait pemeriksaan ataupun juga peninjuan di dua lokasi yaitu di Jalan Saguling ataupun di Duren 3 nomor 46 ini adalah untuk meyakinkan hakim ketika nantinya memberikan vonis kepada masing-masing terdakwa. Dan ini kita akan sejaknya kurang lebih dua setengah hingga empat menit lagi akan menuju ataupun juga tiba di tempat kejadian perkara memang cukup dekat sehingga harus berjalan kaki seperti itu, Risa. Sehingga di tengah kondisi tujuan ini memang pergerakan agak sedikit terganggu seperti itu. Namun tetap akan kami laporkan kepada Anda terkait pergerakan ataupun juga update informasi kepada Anda.